Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan channel saya kali ini Ya oke sebentar lagi, mungkin ini saya kemarin agak sedikit sibuk ya Jadi hampir saya terlewatkan ini prediksi AFC Cup Ini kebetulan ada dua wakil dari Indonesia Jadi saya bisa langsung saja supaya tidak terlalu membuang waktu Langsung saya prediksi kemungkinannya wakil-wakil daripada Indonesia Pertandingan pertama ada Pisaka lawan Bali United Yang kedua adalah Tampines Roper lawan PSM Ya ini Bali bermain di Bali Di stadion di Wayandip Tidak sedang sangat menguntungkan Dan terbukti sekarang Bali memencaki kelas men Dengan nilai 3 poin dengan tabungan 2 gol Diikuti oleh Visaka dan juga Kaya United Yang kemarin dikalahkan oleh Visaka dengan skor 2-1 Dan juga yang menjadi juru kuncinya yaitu Kedah FA Jadi wakil daripada Malaysia Jika menang di partai ini mungkin sudah menginjakan satu pakinya Bali United untuk lolos ke bebak selanjutnya Setidaknya ya dengan nilai 6 bisa menjadi runner up terbaik Nanti satu pertandingan lagi terakhir bisa menguncaki kelas men kemungkinannya Jadi kalau menang lawan Visaka ini wakil daripada Kamboja Ini Visaka itu kemarin berhasil mengalahkan daripada Kaya United Ini kemarin berarti cukup unggulnya Ini Visaka itu permainannya daripada Kaya United Tetapi kalau dilihat dari segi kelas menegara juga Ini Kamboja itu di bawah kita ya di bawah Indonesia Harusnya bisa diatasi sih sebenarnya Bali United ini Bali United lawan Visaka Ataupun tertulisnya di Google disini Visaka lawan Bali United Seperti itu Tetapi berhubung ini bermain di Bali Saya menulisnya di judul ini adalah Bali United lawan Visaka saja ya Biar teman-teman mudah mencari video prediksi saya kali ini Kemarin tampil cukup meyakinkannya bermain di Kadang sendiri Walaupun ada satu golnya cukup dominan Bali United kemarin Melawan Kedah FA Yang sementara Kedah juga itu sudah mengalami Inum teh dulu bosku Jadi Kedah FA juga mengalami beberapa pemainnya yang tidak tampil kemungkinannya Kemarin itu sekarang Siapakah yang akan memuncaki kelas men Apakah Bali United ataupun Visaka Tentu saja dari segi kelas menegara kita di atas Bali United juga pemainnya lebih mahal-mahal Dibandingkan dengan pemain Visaka Kamboja itu di bawah kita Terus bermain di kandang Bali United juga ya tentu saja Ini harusnya bisa di atasi dengan mudah ya Tentu saja disini Bali United diunggulkan dengan memberikan bos setengah ataupun seperempat bola kepada Visaka Tapi Tidak sampai sampai satu ataupun tiga perempat ya Hanya setengah mungkin maksimal ya Mari kita prediksi Bali United lawan Visaka Wakil daripada Kamboja kali ini Bali United lawan Visaka Bakal menang Bali United Menang ya bos Bali United lawan Visaka Bakal imbang atau drop Tidak akan Bali United lawan Visaka Bakal menang Visaka Tidak akan Tidak akan Jadi prediksinya ini sudah dipastikan Bakal dimenangkan oleh Bali United Oke mari kita Prediksi Skornya adalah Bali United lawan Visaka Bakal menang Bali United selisih satu gol Oke Maju mandur ya Selisih dua gol Tidak akan Oke kali ini selisihnya Satu gol saja Buat Bali United Bali United lawan Visaka Saya prediksikan Bakal dimenangkan oleh Bali United Dengan skor 2-1 Ya tipis-tipis saja Karena kita bermain di kandang Tapi Dengan bermain di kandang Bukan tidak mungkin Bakal Seperti kemarin Bakal 3-1 ya Karena Visaka juga mempunyai kemampuan Mencinta gol yang cukup Bagus kemarin terbukti Mereka menang 2-1 ya Walaupun ini sekarang Bermain di Bali ya Saya prediksikan 2-1 saja Yang syukur-syukur Berpotensi bisa menjadi 3-1 Selisih dua lagi Tapi sekali ini Saya lebih berat ke Selisihnya Satu gol saja 2-1 ya Yang akan Membuat Bali United Menjadi Pemuncak Klasmen Di grup ini Untuk sementara Nanti Ada satu pertandingan Sisa lagi Oke Ini prediksinya Menang Bali ya Bali United Beralih ke Prediksi berikutnya Dimana di grup H Ada Kuala Lumpur PSN Dan Tampines Roper Ini Hanya ada 3 tim saja Di grup ini Berarti PSN ini adalah Pertandingan terakhir Lawan Tampines Roper Ini kemarin Lewat Kuala Lumpur Hasilnya adalah Imbang Kemarin itu Kosong-kosong Nah ini Jadi Kemarin Kemungkinan Kalau lihat Dari segi permainan Kuala Lumpur Di atas PSN Saya lihat Itu terbukti PSN Hanya menahan Serangan-serangan Seperti itu Sajanya Digempur Digempur Habis-habisan Sama Kuala Lumpur Hanya beberapa kali Serangan balik Serangan balik Mungkin masih kesulitan Bermain di sana Bermain di Malaysia Oke Kemarin Tampines Roper Ini Lawan PSN Sekarang tetap Bermain di Kuala Lumpur Di kandangnya Kuala Lumpur FA Yang kemarin Imbang sama PSN Ini adalah Tim perwakilan Daripada Liga Singapura Yang kemarin Lawan Malaysia Sekarang Perwakilan lawan Singapura Ini Pada Periode-periode Sebelumnya Tampines Roper Itu seingat saya Dulu pernah mengalahkan PSN Dulu Di periode-periode Tahun sebelumnya Dulu Yang saya ingat Tapi skornya saya lupa Yang jelas ini Tampines Roper Mempunyai beberapa Pemain andalan Kalau PSN Ini masih Belum menemukan Mungkin Tandemnya Yang berasal dari Tampines Roper Yang berasal dari Brazil Belum begitu bisa Memikat hati Para pencinasi Fakul Indonesia Ataupun pelatih Daripada PSN Tampines Roper Mempunyai empat Pemain bintang Pemain asingi Termasuk Salah satunya adalah Pemain daripada Jepang Nakamura Itu cukup Cukup bisa Merepotkan Tim-tim pertahanan PSN Yang kemarin Tampil sangat prima Pertahanannya Karena dikempur Habis-habisan Sama konolumpur Itu kita tidak bisa Kebobolannya Ini apakah sekarang Gaya permainannya Akan kembali Akan kembali Bertahan Ataupun agak sedikit Menyerang Daripada PSN Mari kita Simak saja Nanti pertandingannya Dan itu mungkin Ini bakal tampil Habis-habisan Karena ini adalah Pertandingan terakhir Buat PSN Dan Dan Tampines Roper Ini Pertandingan pertama Sementara Kuala Lumpur Menunggu dulu Nanti terakhir Ada pertandingan Sama Tampines Roper Karena Grup ini Hanya dihuni oleh Tiga Klub saja Mari kita Segera Prediksi Tampines Roper Lawan PSN Makassar Lewat pendudung Analis Tampines Roper Itu Tampines Roper Lawan PSN Bakal menang Tampines Roper Tidakannya Tampines Roper Lawan PSN Bakal imbang Oke Maju mundur Tampines Roper Tampines Roper Lawan PSN Atau menang PSN Tidak akan Oke Berarti saya Sekarang Memprediksikan Partai ini Akan berakhir imbang Karena ini cukup Sulit juga Ini tentu saja Tampines sedikit Diunggulkan Dengan Gajak permainan Ataupun di pertandingan-pertandingan Sebelumnya Juga lawan Gailang United Itu mereka menang 2-0 Di pertandingan Sebelum Laga ini Berarti Cukup Ya bisa Diandalkan juga Sementara PSN Di liga kitanya Juga Kemarin hasilnya Kurang begitu Bagus Di uji coba Walaupun mereka Berhasil lolos Karena selisih Goal saja Ungguh selisih goal Sama Persi Kediri Dan nilainya Cuma 4 Cuma menang Satu kali Selebihnya Sama PSN Waktu itu Di uji coba Kalah Terus Sama Persita Juga imbang Seperti itu Ya Mungkin ini Tampines Bakal tampil All out PSN juga Karena ini Pertandingan terakhir Bagi PSN Tentu saja Tetapi mudah-mudahan Walaupun prediksi saya Imbang Mungkin prediksi saya Ini imbang Satu-satu Tetapi saya mengharapkan Tentu saja Kemenangan Saya mengharapkan Kemenangan Buat PSN Ya cukup Satu-kosong Juga Tapi saya Di partai ini Saya tidak berani Pegang manapun Saya hanya prediksi saja Tidak bisa bet Kalau di partai lain Saya di Bali United Itu saya Bet Berani bet Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi Di video saya yang berikut Saya cayu